1. Sahabat manusia bertobeng, apa kabar sekalian? Pada sore hari ini kita membahas tentang hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di negeri kita, yaitu tentang RUU HIP ataupun Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dan pada saat ini, Rancangan Undang-Undang HIP ini mengalami jalan buntu atau defending. Kita tak tahu apakah terjadi pembatalan atau depending untuk sementara hingga akan terjadi pembahasan lagi. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Namun guys, sahabat manusia bertobeng, Bahwa RUU ini mengalami polemik ataupun mendapatkan respon yang sangat cepat dari masyarakat Indonesia Dari berbagai ormas, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, FVI, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu mengapa ormas-ormas ini dan masyarakat itu tidak menghendaki RUU ini? Ini disebabkan adanya seperti upaya-upaya pengkerdilan Pancasila Yang semula sudah kita lihat, sudah kita ketahui Lima sila, yaitu Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa Hingga keadilan sosial bagi seluruh hayat Indonesia itu Ada upaya pengkerdilan atau mengekstrak atau diperas Emangnya santan ya guys, main peras-peras saja Nah, oleh karena itu, founding father kita, para pendiri bangsa kita Tentunya telah banyak berjasa kepada bangsa Indonesia Untuk kemerdekaan bangsa ini Dan lahirlah suatu kesepakatan bangsa Yang dirumus dalam Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pancasila Yang sudah termaktub di dalamnya Dan setelah sekian lama Kita mereka, lebih dari 70 tahun Tentang Pancasila ini tidak pernah Tidak pernah dipermasalahkan guys Nah, justru sekarang ini Mengapa hal itu Terima kasih